Pukul 19.10 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 112 penumpang KM Satya Kencana 9 tiba menggunakan KM Nikisai. Disusul 118 penumpang menggunakan KM Kumalai yang tiba pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Total 230 penumpang KM Satya Kencana 9 tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Seluruh penumpang langsung diberikan makanan dan pertolongan medis dengan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari data penumpang dan ABK KM Satya Kencana 9, satu penumpang dinyatakan meninggal dunia. Korban selamat mengaku sebelumnya mencium bau terbakar pada bagian bawah kapal yang membuat panik seisi kapal. Sontak sejumlah orang langsung meloncat ke laut. Sontak sejumlah orang langsung meloncat ke laut. Kepala Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Banjarmasin menyatakan satu orang tewas dalam musibah kebakarnya KM Satya Kencana 9 di Laut Lepas, Tanjung Selatan. Sementara total korban selamat dengan awak kapal sebanyak 229 orang. Dugaan sementara korban meninggal karena syok dan korban sempat menjalani perawatan medis di atas kapal yang mengangkut korban menuju tempat evakuasi untuk selanjutnya penyelidikan terbakarnya kapal KM Satya Kencana ini akan diserahkan ke KNKT. Nah ini sudah kita evakuasi pada malam hari ini ya bahwa jumlah total seluruh penumpang itu ada 198 ditambah pelayarnya ABK-nya itu total seluruhnya hampir 230 orang. Nah di dalam 230 orang ini satu orang korban. korban itu satu orang karena sakit atau karena sok dia karena mungkin kaget dia sudah sampai di atas kapal sudah diselamatkan karena mungkin kondisinya tidak memungkinkan sehingga dia mengakibatkan pada saat itu kecapaian kelelahan dan akhirnya meninggal dunia. Ini adalah video amatir yang kami dapatkan dari petugas Sari yang melakukan evakuasi. Terlihat KM Satya Kencana 9 terbakar di perairan Tanjung Selatan.